Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di video saya, kali ini saya memperbaiki blender Phillip yang susah nyala ya, tadinya ini harus dipukul-pukul dulu digeprek-geprek dulu baru bisa muter ya terus setelah itu nggak bisa nyala lagi ya sebelumnya harus dipukul-pukul dulu baru bisa nyala tapi sekarang sudah tidak bisa menyala lagi ya perkiraan yang rusak arangnya itu ya langsung saja dibongkar ya ini ya ini sweat otomatisnya ya saya jamper dulu ya nyobain langsung dijamper siapa tahu sweat otomatisnya yang rusak dijamper langsung ke kesempatan nomor dua ya ini dijamper langsung ya di tes dulu sweat ya ternyata sweatnya masih bagus ya tetap nggak bisa muter ya langsung saja dibongkar misalnya tadi pasang dipasang lagi tutupnya ya karena mau di tes dulu ini ya penampakannya ya ini ya teman-teman ya saya sudah buka ya untuk pasang ini sih gampang banget ya tinggal dibuka kancing pengahitnya gitu ya ini udah dalam nih ya udah kelihatan cokel dulu pakai itu ya pakai jarum pentul ya nah ini pakai jarum ya diambil dulu ya ini sudah kedalam banget kayaknya ini udah habis nih arangnya ya saya biarkan di online yang murah nggak nyampe Rp10.000 ya sepasang nggak nyampe Rp10.000 murah sekali ya ini blender udah hampir 7 tahunan lebih ya ini ya teman-teman nih udah dibuka ya ternyata bener memang sudah habis ya arangnya ya ini guys ya udah habis jadi otomatis harus diganti ya ini yang satu lagi dicoba dibuka ya yang ini yang satunya masih panjang ya sebenarnya cuman satu lagi udah habis ya ini saya sudah beli ya di online yang harganya Rp10.000an ya nggak nyampe Rp10.000 lah ini ukurannya sama persis ya jadi nggak usah repot lagi tinggal dipasangkan saja ya nggak usah dimodit-modit gitu ya karena ukurannya pas banget untuk cara pasangnya gampang juga ya tinggal dimasukkan ya yang penting intinya harus longgar gitu ya jangan sampai seret ya nah harus longgar begitu ya jadi kalau seret harus di amplas dulu gitu ya karena ini untuk blender jadi pas gitu ya tinggal dipasang saja ya tinggal dimasukkan terus ditekan pakai apa aja ya terus masukin pengaitnya gitu ya jadi sangat gampang sekali ya jadi nggak pakai bau ini pasangnya ya cuman pakai pengunci gitu ya ini satu lagi ya dipasangnya yang baru aja biar dua-duanya biar seimbang ya kekuatannya walaupun tadi yang satunya masih bagus ya biarin aja lah diganti dua-duanya biar seimbang ya ini ya gampang banget ya untuk pasangnya ya udah gitu doang ya tinggal dipasang terus kita pasang lagi sesuai pasang lagi pada tempatnya gitu ya awas jangan sampai salah ya kabar-kabarnya itu jangan sampai nyangkut ini ya penampakannya ya kalau sudah begini sudah kelihatan rapih tinggal tutup bawahnya ya tutup dulu bawahnya ya bau udah aja biar kuat gitu ya tutup dinamonya ini ya jadi sebelum di beresin semua tutupnya segini dulu ya di tes dulu ya kalau udah muter berarti udah berhasil tinggal pasang tutup berikutnya ya kalau udah muter berarti udah berhasil tinggal pasang tutup berikutnya ya sehingga ya sudah berhasil ya ini udah bisa muter jadi tinggal kita pasang lagi yang baru eh tinggal pasang tutupnya ya pasang areng sih gampang banget ya ini kan pendek sebelah ya jadinya nggak muter ya ini yang susahnya pasang bongkar penutup ininya ya kalau yang belum biasa susah juga ya belum tahu caranya gitu kalau masang gampang cuma mau bukanya itu yang susah ya kalau belum tahu tekniknya ya lupa tadi saya enggak di video nggak waktu video ini ya nanti lain waktu saya video ini ya ini pasang selesai otomatisnya jangan lupa ya berfungsi sebagai pengaman itu ya selesai otomatis itu ya pengaman gelas blender ya giginya gitu pengaman ini cara pasangnya ya gampang tinggal dipasukin saja ya blender Philip ini awet sekali ya udah hampir tujuh tahunan ya lebih kayaknya dipakai tiap hari ya buat jualan ini ya ini ya sweat nya harus di tekan dulu baru bisa muter ya nah ini ya terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih